Ini bisa dua lembar saja Satu untuk bagian bawah dan satu untuk di bagian atas Tetapi misalnya kita bisa bawa sampai tiga lembar Atau empat lembar Untuk mengantisipasi misalnya jangan sampai pada saat kita buan Air kecil di kamar mandi terkena najis sehingga Sebelum lanjut jangan lupa bergabung di channel ini Like, Comment, dan Subscribe Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalam ala rasulillah muhammadin Wa ala alihi wasabihi wasallim taslima Sahabat muslim dimanapun berada yang kami hormati Alhamdulillah kita berjumpa kembali Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezeki kita Dan semoga kita diundang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menciarahi baitullah dan makam rasulillah muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin ya rabbal alamin Baik sahabat muslim khususnya para tamu-tamu Allah yang kami muliakan Atau calon-calon tamu Allah baik yang akan melaksanakan ibadah haji Apalagi yang mau melaksanakan ibadah umrah Tentu banyak pertanyaan barang-barang apa yang harus dibawa ketika kita berangkat umrah atau berangkat haji Nah video kali ini insya Allah kami akan memberikan tutorial atau apa-apa saja Perlengkapan yang harus dibawa oleh calon jamaah umrah atau jamaah haji ketika berangkat ke tanah suci Maka baik yang pertama adalah tentunya pakaian dalam Berapa jumlahnya ya terserah sesuai dengan kebutuhan Kemudian yang kedua pakaian dalam Pakaian dalam seperti ini Kita bawa Ya mungkin sampai tiga lembar atau lima lembar sesuai dengan hajat Kemudian Kalau saya Setiap berangkat haji maupun umrah Saya senantiasa membawa pakaian Arab Yaitu pakaian turun, pakaian jalabi ya Seperti ini Ini saya bawa kali ini tiga pasan Yaitu dengan jalanannya Ada jalanannya Juga tiga pasan Namun sahabat muslim atau para tamu-tamu Allah yang kami hormati Yang tidak memiliki baju seperti itu Maka Ya tidak apa-apa Kita bawa baju Koko seperti ini Ya sampai lima lembar atau tiga lembar Kalau baju-baju seperti Baju Arab ini Banyak dijual di Mekah maupun di kota Madinah Dan harganya insya Allah terjangkau Kemudian Celana panjang Saya bawa celana panjang itu Jumlahnya Dua lembar Ya satu dipakai dari rumah atau tanah air Kemudian dua di atas Kenapa? Karena saya Kebanyakan menggunakan Jalana ketika berangkat Jalana panjang dan Baju Arab ketika berangkat ke Mecid Dan memang Hampir seluruh jama'ah haji Maupun jama'ah umrah Ketika berangkat ke Mecid itu Umumnya menggunakan Baju-baju Arab Jadi Sarung itu hanya Sebahagian kecil Dari Saudara-saudara kita Dari tanah air Yang biasa Kemecid menggunakan Sarung Jadi bagian tidak Menggunakan celana panjang Ataupun baju Arab Itu Mestinya membawa celana panjang Ya sampai lima Lembar Kemudian Tamu Allah Dan tamu Rasulillah Yang kami hormati Di Mekah itu Ada hotel Disiapkan mesin cuci Sekaligus tempat jumurang Ada juga Hotel Punya Mesin cuci Tetapi Tidak Mempunyai Kemudian ada hotel Tidak ada mesin cuci Tidak ada juga tempat jumurang Jadi Apa yang harus kita persiapkan Ketika misalnya Baik itu Ada mesin cuci Kemudian ada tempat jumurang Ataupun sebaliknya Maka Sebaiknya Kita Membawa hangir Ya Sampai lima Bualah Untuk kita jemur Setiap pakaian yang kita habis cuci Di kamar mandi Kemudian kita gantun Di kamar mandi Kita angin-anginkan Di kamar mandi Setelah Kita rasa kering Maka bisa kita pindahkan Kedalam kamar Seperti itu Cara Men siasatinya Namun disana Ada Jasa Jasa Lundri Bisa juga kita Menggunakan jasa Lundri Nah kemudian Saya juga Biasa membawa Celana Celana Pendek ya Celana pendek Ya seperti ini Ya satu sampai dua Nah kemudian Saya juga Membawa Baju-baju Ganti Yaitu berupa Baju kaos Ada baju kaos Yang kami siapkan Itu sampai Tiga Lembar Karena ini Hanya 13 hari Kemudian Juga Saya Bawa Training Ya Training Ini untuk dipakai Biasanya istirahat Di hotel Atau pada saat kita tidur Apalagi saat ini Di awal Desember Sampai Awal Maret Itu Masih cuaca Sangat dingin Maka kita Mungkin Maka kita Sebaiknya Bawa Celana Training Termasuk Membawa Yaitu Kaos Kaki yang panjang Nah ini Bisa ini dipakai Ketika kita tidur Juga kita Gunakan pada saat kita Etikop Di masjid Karena Lantainya Biasa dingin Atau kaki kita Kedinginan Maka kita Bisa gunakan Di masjid Supaya kita Bisa bertahal Lama Kemudian Itu tadi Pakaian Kemudian Tentunya Yang paling penting Adalah Yaitu Pakaian Ikhram Nah saya Kali ini Bawa Pakaian Ikhram Seperti ini Ada pakaian Ikhram Yang kami Sudah siapkan Dikopor Ini bisa Dua lembar Saja Satu Untuk Bagian bawah Dan satu Untuk Di bagian atas Tetapi Misalnya Kita bisa Bawa Sampai Tiga lembar Atau Empat lembar Untuk Mengantisipasi Misalnya Jangan sampai Pada saat kita Buat Air kecil Di kamar mandi Terkena najis Sehingga ada Yang bisa kita Gunakan Untuk Menggantikannya Kemudian Jangan lupa Juga Bawa Sabuk Turing Untuk Menahan Daripada Pakaian Ikhram Kita Supaya Lebih kuat Sabuk Seperti ini Sabuk Seperti ini Dan Insya Allah Di Mekah Atau Di Madinah Khususnya Di tempat Mikat Itu Banyak Dijual Misalnya Di Birali Atau Di Tanim Atau Di Jirana Di Disana Perlengkapan Untuk Ikhram Itu Lengkap Sekali Jadi Tidak Usah Khawatir Tidak Usah Cemas Kemudian Karena Ini Masih Dalam Kondisi Musim Dingin Jadi Saya Bawa Baju-baju Tebal Termasuk Kita Bawa Jaket Minimal Satu Lembar Kemudian Tentu Kalau Saya Setiap Musim Dingin Ketika Berangkat Ke Mekah Atau Ke Madinah Untuk Melasih Yang Belum Merah Saya Senantiasa Bawa Kostangan Ini Selama Di Mekit Menunggu Misalnya Setelah Asar Kita Menunggu Sampai Isah Di Mekit Untuk Itikab Maka Kita Kadang-kadang Menahan Dingin Itu Dengan Menggunakan Kostangan Kemudian Ini Handuk Kecil Jadi Di hotel Itu Rata-rata Disiapkan Handuk Handuk Tebal Dan Besar Ini Saya Bawa Handuk Kecil Hanya Sekedar Untuk Meng Melap Ya Badang Ketika Habis Mandi Jadi Jangan Lupa Bawa Handuk Kemudian Apalagi Barang-barang Yang Mesti Kita Bawa Termasuk Jangan Lupa Bawa Masker Masker Ini Bukan Hanya Karena Pandemi Covid Tetapi Masker Ini Banyak Sekali Mampatnya Untuk Menahan Dari Dubu-dubu Yang Bisa Masuk Di Dalam Hidung Kita Yang Jelas Baiklah Kita Untuk Gunakan Masker Ini Jadi Silahkan Bawa Masker Selain Itu Karena Ibadah Umrah Ataupun Ibadah Haji Itu Banyak Menggunakan Tenaga Maka Saya Sarankan Kepada Para Duyupurrahman Atau Tamu-tamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Tamu Rasulillah Untuk Bawa Vitamin Atau Suplemen Vitamin Termasuk Kalau Saya Kali Ini Bawa Suplemen Neuro Sambih Plus Ini Bagian Tidak Makh Ini Untuk Kita Konsumsi Pada Saat Badan Kita Pegal Pegal Habis Melesanakan Tawab Saya Itu Karena Kita Kurang Olahraga Di Tanah Air Ini Bisa Pegal Satu Badan Berat Badan Kita Terasa Berat Badan Kita Maka Ini Juga Cocok Tapi Harus Ditanyakan Sama Dokter Kemudian Sahabat Muslim Dimanapun Berada Saya Juga Bawa Ini Krim Krim Pegal Hiton Deshael Krim Pegal Kita Olesi Betis Kita Atau Persendian Persendian Sahabat Muslim Para Tamu Allah Dan Tamu Rasulullah Sallallahu Sallam Dimanapun Antum Berada Kemudian Selanjutnya Saya 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 Sarangkang Untuk Bawa Sandal Jepit Nah Ini Sandal Jepit Itu Minimal Ya Dua Dua Buah Dua Pasang Kita Bawa Satu Dipakai Dan Satu Untuk Persiapan Persiapan Misalnya Ketika Sandal Kita Tiba Tiba Hilang Tapi Disana Banyak Bisa Dijual Kemudian Selanjutnya Sahabat Muslim Yang Kami Muliakan Jangan Lupa Juga Apa Namanya Masalah Perlengkapan Mandi Perlengkapan Mandi Ada Sampo Sunset Seperti Ini Kalau Saya Banyak Bawa Sampo Itu Sampo Sunset Nah Kalau Misalnya Yang Menggunakan Cair Itu Masimal Isi Botolnya 100 mil Ketika Misalnya Kita Masukkan Di Kopor Kabing Yang Bisa Dibawa Di Pesawat Kalau Misalnya Di Atas 100 mil Maka Harus Dibagasikan Kemudian Sabung Sabun Saya Bawa Sabung Ini 100 mil Ini Bisa Naik Di Kabing Apalagi Dibawa 100 mil Kalau Misalnya Di Atas 100 mil Maka Ini Harus Dimasukkan Di Kabing Kenapa Saya Beli 100 mil Ke bawah Karena Saya Bawa Naik Di Pesawat Karena Bisa Digunakan Di Dalam Perjalanan Kemudian Jangan Lupa Bawa Odel Odel Bagasih Ini Gunting Gunting Dimasukkan Di Bagasi Supaya Tidak Ditahan Kemudian Gunting Kukuh Ini Masukkan Di Bagasi Kemudian Sekali Sekali Kita Bawa Yang Seperti Ini Minyak Telon Kalau Ini Saya Bawa Nyuker Dari Alia Ini Untuk Penghangat Badang Baik Para Tamu Allah Dan Tamu Rasulullah Sallallahu Sallam Yang Kami Muliakan Kemudian Apa Namanya Colokan Colokan Di Hotel Hotel Di Mekah Dan Di Madinah Umumnya Colokan Di Sana Itu Tiga Matah Ya Tiga Matah Seperti Ini Bukan Ini Tiga Mata Seperti Ini Tiga Kaki Kita Harus Bawa Dari Sini Seperti Ini Gunanya Kita Colok Nanti Masuk Di Hotel Di Apa Namanya Jika Kita Ingin Mencas HP Atau Setrika Baru Setelah Itu Kita Pasang Nah Ini Nah Seperti Ini Jadi Jangan Lupa Bawa Bawa Celokan Bagi Yang Ingin Mecas HP Atau Apapun Nanti Setelah Tiba Di Mekah Baik Sahabat Muslim Dimanapun Berada Semoga Semua Dalam Kedan Sehat Walafiat Saya Doakan Semoga Semuanya Dimudahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadi Umrah Umrah Yang Makbulah Dan Bisa Melesenakan Haji Pula Haji Yang Maburura Dan Semoga Bagi Saudara-saudaraku Dimudahkan Rezekinya Dan Diundang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Suatu Saat Bisa Monsiarahi Baitullah Dan Monsiarahi Makam Nabi Muhammad Sallallahu 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 Jika Ada Yang Kur'an Maka Bisa Disampaikan Di Kolom Komentar Atau Ada Sahabat Sahabat Yang Berpengalaman Lagi Yang Kur'an Dari Video Ini Silahkan Ditambah Di Kolom Komentar Agar Supaya Video Ini Bisa Semakin Bermanfaat Buat Para Tamu Yang Akan Melaksanakan Yibadah Umrah Maupun Yang Akan Melaksanakan Yibadah Hashi InsyaAllah Labaik Allahumma Labaik Labaik Lasharik Laka Labaik Innal Hamda Wa Nikmata Laka Walmuk Lasharik Laka Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salaam Baitullah Labaik Allah Labaik 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 Nima